Ternyata Indonesia berada di peringkat keempat penumbang terbanyak anak stunting di dunia. Stunting mengancam kualitas manusia Indonesia, kok bisa? Stunting adalah kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik dan mental anak-anak. Anak stunting memiliki tinggi badan yang pendek atau kerdil dari standar usianya. Banyak yang menganggap anak yang pendek itu disebabkan faktor keturunan atau genetik, sehingga banyak yang hanya menerima tanpa ada usaha untuk mencegahnya. Padahal faktor gizi, pola makan, pilaku, lingkungan, dan pelayanan kesehatan punya peran yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Sebagai keluarga keren, kita harus memperhatikan tiga hal penting dalam pencegahan stunting, yaitu perbaikan gizi makanan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air. Jumlah, kualitas, dan asupan gizi makanan untuk ibu hamil, serta anak-anaknya harus terjaga. Pola asuh yang baik seperti pembelian asih, imunisasi, dan pola makan balita harus diperhatikan. Sanitasi dan akses air bersih juga harus dijaga untuk menghindari penyakit infeksi. Penyakit infeksi berulang akan mengganggu tumbuh kembang anak. Stunting merupakan ancaman utama kualitas manusia Indonesia. Bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisik saja, stunting juga mengganggu perkembangan otak anak dan menunggunkan kemampuan akademik, produktivitas, dan kreativitas. Yuk, jadi bagian dari keluarga keren yang sadar dan mampu mencegah stunting. Demi masa depan di Indonesia yang lebih baik.